Halo sahabat Nova, saya Nesti, saya seorang dokter yang sedang mengambil spesialis anak dan co-founder dari Wicare.id. Hari ini saya mau cerita mengenai startup saya Wicare.id. Jadi awal berdirinya Wicare.id tersetus ketika saya bekerja sebagai dokter internship di Flores. Waktu itu saya merasa bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan yang optimal, tetapi fasilitas yang ada di sana sangat terbatas. Padahal masyarakat sudah punya jaminan kesehatan masyarakat waktu itu. Tetapi karena fasilitasnya nggak ada, jadinya tata laksana ke mereka juga nggak optimal. Banyak yang seharusnya bisa bertolong, tetapi akhirnya malah meninggal. Nah dari situ saya berpikir bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan tersebut. Mereka membutuhkan akses akomodasi, transportasi, biaya untuk menjangkau rumah sakit yang memang memiliki kelengkapan alat dan tebagat. Tantangan di awal, kebetulan saat memberikan Wicare.id saya benar-benar hanya berdua. Saya sebagai dari bidang medisnya dan satu rekan saya di Gisapianto yang memang dari bidang IT. Jadi waktu pengerjaan website, pencarian pasien, dan mencari rekan dokter itu, kami hanya benar-benar bekerja berdua. Dan saya harus mencari rekan dokter, bahkan setiap teks yang ada di website itu saya menulis ilustrasi pasien, kasus pasiennya, kemudian template about us-nya. Pokoknya semua di halaman website itu saya menulis. Dan gigi yang menyusun sistem IT. Sebenarnya memang dari dulu itu cita-cita saya masuk teknologi informatika, kebetulan waktu saya SMP, saya juga suka lomba kayak web programming, web development, kemudian game programming, kayak visual basic, HTML gitu. Dulu itu saya suka sekali coding gitu. Tetapi setelah sekarang ini memang saya lebih untuk alur medisnya dan strukturnya aja. Untuk segala coding dan untuk teknologinya lebih gigih yang beda. Kayak istilah kebetulan suami saya juga kan di startup-nya. Jadi saya tahu istilah UX, kemudian yang ngerti sih cukup bahwa untuk menampilkan halaman yang terlihat simple itu itu juga membutuhkan sesuatu rombakan coding yang sangat rewet. Ya, secara detail sih saya nggak begitu menguasai ya. Karena pada akhirnya kan sebenarnya skala prioritas dan waktu saya tuh sudah cukup tersita banyak di rumah sakit gitu. Jadi saya lebih memilih menggalami memang sesuatu yang bidang saya. Untuk yang lainnya saya serahkan ke akhir. Kalau sekarang justru saya lebih kayak evaluasi di lapangannya seperti apa, kebutuhan masyarakat pasiennya seperti apa, apa yang bisa dikembangkan dari We Care, lebih ke development dari produknya itu sendiri sih. Dan mencarikan pasien atau bukan mencari malah kebetulan. Saya sering sekali ketemu pasien-pasien yang membutuhkan. Akhirnya saya submit ke We Care. Atau misalnya saya juga menyeleksi, eh ini kayaknya beritanya nggak pas deh. Kayaknya sebenarnya pasiennya nggak butuh nih dananya gitu. Coba jadi, jadi lebih kayak untuk memverifikasi apakah datanya benar valid atau tidak. Karena di We Care sendiri menurut saya, yang lebih maju dibandingkan yang lain adalah kami benar-benar memvalidasi satu persatu dan memastikan tidak ada penyelewengan dana. Jadi memang tim Magis kami benar-benar memeriksa satu persatu pasien apakah layak untuk dibantu, apakah benar penggunaan dana-nya. Kayak waktu awal itu kita bantu coba saat website-nya tayang hanya agak ke pasien. Kemudian akhirnya sekarang udah alhamdulillah ratusan. Walaupun itu masih jauh dari banyak ya. Cuma saya percaya semua itu dimulai dari langkah kecil dan selama stabil dan selama kita bisa mengerjakan seberatapun besarnya, tetap saya ceritakan. Kesulitannya karena memang saya nggak full-time. Sedangkan kan sebaiknya co-founder atau penggiri startup itu kan harusnya full-time terjun, benar mikirin day-to-day-nya, detail-nya gimana. Kemungkinan dengan status saya yang nggak full-time juga kurang appealing buat para investor juga. Dan ya memang perkembangan WICARE sejauh ini masih kurang optimal dan kurang ideal ya. Cuma apa yang saya lakukan sekarang sebagai calon spesialis anak dan saya benar-benar terjun langsung di pusatnya, di lapangannya, saya jadi bisa melihat apa kekurangannya di rumah sakit, fasilitas kesehatan, apa yang kira-kira pada akhirnya bisa dikembangkan dan itu akan memajukan WICARE. Memang rencana setelah saya spesialis, selain saya praktek sebagai dokter anak, memang fokus di WICARE sih. Saya rencana untuk fokus di WICARE, kebetulan insya Allah saya selesai spesialis ini pertengahan tahun depan, jadi nggak sampai setahun lagi. Jadi saya udah tahu lah ada bayangan apa saja yang mau dikembangkan dari WICARE. Dan sebetulnya perkembangan itu juga sekarang sudah mulai berjalan sih. Kami sudah mulai membuat web aplikasi, juga sudah mulai. Mestinya sudah diluncurkan antara bulan ini atau bulan depan, kemudian dengan program-program lain yang tidak hanya sebatas crowdfunding. Targetnya selama masih ada masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas kesehatan yang seharusnya kami akan terus berjuang dan berkembang. Sampai semua masyarakat Indonesia terpenuhi kebutuhan kesehatannya. Ya kebetulan saya baru menjadi seorang ibu ya saat ini dan sesuatu dilema dan sesuatu yang sangat membuat saya pusing. Apalagi saya juga calon spesialis filter anak. Saya tahu artinya pentingnya seribu hari pertama perkembangan anak, di mana anak saya sedang dalam fase itu. Tetapi saya tidak 100% ada di sana dengan anak saya. Tentu itu sesuatu yang sangat berat dan terkadang saya ingin mundur gitu. Tapi ketika saya pikir lagi bahwa anak saya di rumah ada keluarga lain, ada neneknya, ada kakaknya, ada sepupunya gitu. Dan sedangkan di sini pasien masih membutuhkan banyak dokter yang membantu. Jadi saya percaya insya Allah anak saya akan jadi mundur oleh pihansi. Saya selalu konsisten dan punya komitmen bahwa ketika saya sudah pulang kerja dari rumah sakit, di rumah sakit pun saya selalu menyelesaikan pasien sampai benar-benar aman dan benar-benar selesai tugas saya. Sehingga ketika saya ke rumah, saya benar-benar full sama anak saya dan saya tidak memegang gadget untuk pekerjaan lagi ketika saya di rumah. Dan terutama ke hari libur atau weekend, saya selalu in charge 24-7 sama anak saya. Walaupun dia ada pengasuh, pengasuhnya selalu sampai, bu sayang gak enak kok ibu terus yang megang. Tetapi disitulah waktu saya bisa bonding sama anak saya. Dan alhamdulillah saat ini pun setiap saya ada di rumah, karena anak saya selalu maunya sama saya gitu, bukan sama pengasuhnya. Ya untungnya suami saya sangat memahami sih bahwa memang dia sangat mendukung supaya saya dapat menyelesaikan penyegikan spesialis saya ini. Dan ya sangat membantu saya juga di rumah dan dia tidak menuntut saya untuk menjadi ibu rumah sakit yang harus ngurusin baju, makanan. Mungkin itu sebelumnya sudah bisa saya lakukan, tapi ketika saya sedang menjadi dokter di ICU, yang saya setiap hari berangkatnya subuh, pulang isa, gitu. Jadi ya sangat didukung lah. Ya itu sih mimpi yang belum tercapai, saya ingin bagaimana nanti pada akhirnya setiap masyarakat Indonesia itu bisa mengakses kesehatan yang optimal dan lebih ke preventif sih. Jadi saya mempunyai mimpi untuk memastikan bahwa setiap anak terutama, saya tanggal lebih mau fokus di anak, bahwa setiap anak itu bisa berkembang dan tumbuh yang optimal. Jadi setiap orang tua itu harus tahu bahwa bagaimana cara mengoptimalisasi perkembangan anak, bagaimana tumbuh kembang anak yang benar, seperti apa, lebih ke edukasi. Kalau itu mah nunggu tanggal mainnya aja, nanti kalau saya ngomong nggak keluar kan malu juga. Sudah-sudah agak, seperti kayak tadi saya sampaikan, aplikasi juga sudah agak tinggal diluncurkan. Kemudian kan sekarang juga kalau mungkin belum pada familiar, dari WICAR itu ada program namanya Sehati. Jadi itu membership di mana kita mendapatkan, tidak hanya mendonasikan kepada pasien, tapi kita juga dapat screening kesehatan, kemudian konsultasi kesehatan gratis dengan dokter. Kemudian ada paket-paket menarik seperti makanan sehat, olahraga, voucher untuk olahraga, banyak pilihannya, seperti itu. Dan kami juga sudah punya namanya donasi rutin, di mana setiap bulan bisa dipanggikan langsung ke kartu kredit atau ke debit donatur. Kemudian juga, bahkan kita sekarang nggak bisa donasi itu nggak pakai login atau sign up. Jadi langsung masukkan beberapa data, langsung donasi aja. Bisa pakai Mbanking atau GoPay atau OVO. Dia tak favor main sama anak, sama suami, kumpul sama suami, sama anak. Jangan lupa nonton video ini di channel YouTube Nova Official. Terima kasih.